Saudara kantor wilayah hukum dan hak asasi manusia Provinsi Gorontalo mencanangkan pembangunan zona integritas dengan seluruh satuan kerja. Pembangunan zona integritas dilakukan untuk meningkatkan kinerja dan pelayanan kepada publik. Untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, kantor wilayah hukum dan hak asasi manusia Provinsi Gorontalo mencanangkan pembangunan zona integritas. Pencanangan pembangunan zona integritas ini ditandai dengan penanda tanganan perjanjian kinerja tahun 2023 oleh seluruh satuan kerja di lingkungan kantor wilayah hukum dan hak asasi manusia Provinsi Gorontalo. Kepala kantor Kemenkumham Gorontalo Heni Susila Wardoyo mengungkapkan pencanangan pembangunan zona integritas sebagai salah satu upaya dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Tak hanya itu, menurut Susila dengan adanya perjanjian kinerja menjadi dasar untuk melakukan pembenahan dalam menciptakan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat. Yang terpenting adalah, sebenarnya kita, endingnya adalah kita akan meningkatkan pelayanan yang lebih berkualitas kepada masyarakat. Nah, untuk mencapai itu tentu harus ada pembenahan bagaimana meningkatkan kapasitas sumber daya manusianya, bagaimana terkait dengan pengawasanannya, bagaimana sistem manajerialnya, jadi semua harus kita evaluasi, kita tingkatkan, kita perkuat. Susila menambahkan, pada tahun 2023 ini, Kanwil Kemenkumham Gorontalo juga akan kembali mengikuti Kompetisi Wilayah Birokrasi dan Melayani atau WBBM.